Badan SAR Nasional atau Basarnas Balikpapan bersama 23 komunitas SAR mendapat kabar ada pesawat jatuh. Medan yang terjang di tengah hutan harus ditempuh Basarnas serta komunitas SAR, guna menyelamatkan korban pesawat yang jatuh di tebing sejauh 10 meter. Mulai dari mencari titik pesawat jatuh, para peserta dari simulasi gabungan ini langsung melakukan pencarian korban. Dengan mendaki gunung di batu dinding Samboja. Petugas menemukan salah satu korban yang terjatuh di tebing sedalam 10 meter. Petugas gabungan langsung sigap mempersiapkan peralatan untuk melakukan pertolongan terhadap korban. Dua petugas langsung diturunkan untuk evakuasi korban. Diketahui korban masih sadarkan diri namun mengalami patah kaki di bagian kanan. Petugas kesulitan mengevakuasi korban karena selain medan yang berat, ditambah dengan kondisi korban mengalami patah di bagian kaki kanan dan petugas harus menopang korban hingga ke atas bukit. Salah satu peserta latihan gabungan dari stek pala SMK 1 Balikpapan, Ferdi Ramadan Pratama sangat senang dengan pelatihan gabungan ini. Walaupun sangat melelahkan, namun ini pelajaran yang sangat berharga. Pesawat jatuh di batu dinding kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dengan menyelamatkan satu korban yang mengalami patah tulang di bagian kaki kanan adalah simulasi latihan gabungan Basarnas dengan komunitas SAR dalam Jungle Rescue sesuai dengan program Basarnas Pusat. Dengan simulasi gabungan, diharapkan ada kerjasama yang baik antara Basarnas dengan komunitas SAR apabila diperlukan saat terjadinya kecelakaan. Dari Samarinda, Mas Karihadi Ansyah memberitakan. Ditausin. Ditausin.